Terima kasih telah menonton Tak perlu mengukur lamanya sebuah kebersamaan Karena yang namanya kematian sudah tentu menorehkan duka tak bertepi Maka inilah yang dirasakan oleh wanita paruh baya yang adalah nenek Olga Syaputra Meski sang nenek hidup tak semewah cucunya Hatinya tetap hancur saat mendengar kabar dan isu tentang kematian cucunya Dalam kesendirian dan kebingungannya Sang nenek cuma bisa meratapi nasib Olga yang telah lama tak dilihatnya Ini sama sekali tuh gimana kabar juga Nggak, nggak, nggak Nek, sabar, nek Duh, sebenarnya itu dingin Nanya, dia nangis neneknya Tidak hanya sang nenek yang dibuat bingung dengan kabar soal cucunya ini Dokter yang sempat merawat Olga di rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan juga terkejut dengan kabar tersebut Bahkan ketua RT tempat di mana Olga tinggal juga dibuat bertanya-tanya Pasalnya, lazimnya, sebuah berita duka Sudah tentu ketua RT lah yang akan membantu membuat surat kematian Terlebih suatu minggu lalu Ayah Olga sempat memberitahu tentang kondisi Olga yang justru sudah mulai membaik Logikanya gini ya, kalau misalnya ada orang yang meninggal Logikanya pasti yang namanya Perpindahan apa sih kan namanya juga kan meninggal Pastikan evakuasinya juga pindahnya ke transfer Manusia ke sini juga kan pasti udah digempar-geburkan ya Terus kemudian kan itu adalah merupakan kabar yang Belasungkawa ya, berita duka dan itu harus Harus nengok, harus berkumpul gitu kan saudara-saudara Jadi saya pikir secara logika Kalaupun itu benar adanya ya pasti Pasti sudah tidak seperti ini situasinya Dan saya pun pasti sudah menangis ya seperti itu Tapi ya insya Allah kondisi yang diberitakan insya Allah tidak Terakhir saya ngobrol sama orang tuanya Kira-kira ada semingguan lalu ketemu Tapi dia bilang sih, saya tanya gimana Orga Alhamdulillah udah agak lumayan gitu Udah misalnya udah bisa bergerak apa gitu Makan juga udah, cuma gitu doang Dia bilang Alhamdulillah udah lumayan lah Mengenai masalah Orga meninggal saya juga belum tahu malah Seolah ingin mematahkan soal kabar bohong Yang terlanjur beredar dan ramai dibicarakan Keberadaan Vera sebagai manajer Olga Di sebuah acara bazar kemarin malam Yang menjual baju-baju lisensi Olga Serta keberadaan adik Olga Bilisha Putra Seakan menguatkan soal kondisi Olga Yang memang masih terbaring di rumah sakit Karena titipan Olga adalah Kalau misalkan ada rezeki dari sini Karena Olga selalu melakukan itu tiap tahun Itu Olga dari dulu Jadi walaupun Olga sakit Kita tetap jalanin amanah dia Apapun yang Olga minta Pasti kita jalanin sampai detik ini Ya mau berangkat nih ke sana Suka bilang juga Kalau misalnya gila yang kata Lantas benarkah jika Bilisha Putra Mewakili pihak keluarga yang terlanjur Menahan kesedihan juga kekecewaan Akan balik menuntut pertanggung jawaban Farhad secara hukum Terkait kicauannya di media jejaring sosial Aduh apaan sih diperpanjang kayak gini Udah kan mah bilang tadi Urusan dia, urusan dia Urusan kita, urusan kita Napsi, napsi Alam lo, alam lo, alam gue, alam gue Apakah harus diginin Gak usah ngapain Kayak gitu-gitu Malah panjang urusannya Udah urusin aja diri dia dan keluarganya Ini juga udah panjang nih mas Seperti apa sibuknya Nisha Ahmad Yang harus memboyong kedua buah hatinya Ke lokasi syuting video clip Dari single pertamanya Dan benarkah jika teku Rasha Harus dibuat deg-degan Menanti hasil ujian sekolahnya Kisah sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di Salet on Camp Nama teku Rasha Islami Pasha Merupakan newcomer di ranah hiburan Yang berhasil menyedot perhatian kaum hawa Bahkan dibalik wajahnya yang imut dan polos ini Terselip sifat profesionalismenya Sebagai seorang publik figur Tapi mungkin tak banyak yang tahu Jika dibalik senyum simpulnya itu Sebenarnya Rasha tengah dihantui Oleh hasil ujian akhir sekolahnya